Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua jumpa lagi di channel aku di video ini aku membuat kue bolu kukus mini coklat pandan gimana cara bikinnya apa-apa saja resepnya yuk tonton videonya sampai habis sambil menonton ya teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya saya ucapkan terima kasih yuk kita bikin sama-sama langkah pertama ya teman-teman masukkan gula 200 gram telur 2 butir SP setengah sendok teh boleh merek apa aja boleh TBM ya teman-teman mixer sampai putih kental berjijak kita pakai aja kecepatan rendah dulu baru kita naikkan kecepatan yang tinggi udah-udah putih kental berjijak kita matikan mixernya lagi seperti inilah texturnya ya teman-teman masukkan 250 gram tepung terigu kita saring kita mixer sebentar ya teman-teman jangan lama-lama asal tercampur aja masukkan santan 200 ml garam setengah sendok teh vanilla bubuk satu saset kecil kita aduk sebentar udah kita matikan mixernya lagi kita buka karena tidak akan kita gunakan lagi aduk lagi dengan spatula masukkan minyak goreng 50 ml aduk-aduk sampai tercampur rata adonannya ini akan kita ambil sepertiga bagian untuk yang coklatnya nanti yang banyak ini akan kita kasih pasta pandan kurang hijau warnanya kita tambah sedikit lagi kurang hijau warnanya kita tambah sedikit lagi yang sedikit ini akan kita kasih pasta coklat udah kita sisihkan dulu saya sudah siapkan cetakan kue talam udah saya olesi dengan minyak tipis-tipis masukkan sedikit adonan coklat terlebih dahulu udah selesai dikerjakan ya teman-teman kita kukus air dandangnya udah mendidih kita masukkan ke dandang kukusan tutup kukus selama lima menit udah lima menit masukkan lapisan hijau pandannya udah tutup kukus lagi selama lima belas menit udah ya teman-teman udah 15 minit kita coba tes tusuk nggak ada lagi yang lengket tandanya udah matang kita angkat udah dingin kita keluarkan dari cetakannya kita pindahkan tempatnya mengeluarkannya mudah aja ya teman-teman kita tekan-tekan kita keluarkan cantik sekali inilah hasilnya teman-teman kue bolu mini coklat pandan rasanya enak dan lumer di mulut kita coba satu menyicipnya ya teman-teman nah itu di dalamnya penampakannya lembut dimakan lumer di mulut bismillahirrahmanirrahim enak bisa dijadikan untuk ide jualan dan bisa juga untuk isi snack box sampai disini ya teman-teman bertemu lagi kita di video berikutnya jangan lupa subscribe-nya ya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati